Sejumlah anak muda berunjuk rasa di depan Polres Tadepok, Rabu 25 Februari. Mereka menuntut mundur ke Polres, karena dianggap tak bisa membuat kota menjadi aman dari gangguan tindak kriminal. Tiga wakil pengunjuk rasa diterima ke Subak Humas Polres Tadepok, AKP Subandi. Mereka menyampaikan tuntutannya. Sebaliknya, polisi menjelaskan kondisi keamanan kota Depok, serta upaya mencegah tindak kejahatan dengan seringnya menggelar razia. Sebelumnya diberitakan, sepanjang Januari terjadi tiga perampokan motor. Dua korban tewas akibat luka tusuk. Satu korban lainnya adalah wanita pedagang sayur yang diancam dengan senjata tajam. Ia selamat setelah dibuang ke kali. Selain itu, Depok juga dibuat geger dengan adanya ledakan kecil benda yang diduga bom. Selasa 24 Februari, benda dalam kardus itu meledak di ITC Depok. Tak ada kerusakan berarti dan korban jiwa dalam kejadian itu. Anggap Pak Levy, POSKOTA TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!